Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru sangat kompleks. Kondisi ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru pun menggandeng semua pihak untuk terlibat menangani permasalahan sampah. PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun tidak menampik kondisi persampahan saat ini dan mengaku banyak menerima aspirasi terkait tumpukan sampah di sejumlah wilayah kota. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fernando. Oke. Oke, May. Selamat siang, Tribuners. Kota Pekanbaru, Tribuners. Pada beberapa hari lalu, Tribuners sudah melakukan deklarasi, Tribuners, terkait Kota Pekanbaru bebas sampah. Dan program ini berangkat dari keresahan-keresahan masyarakat terkait banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang saat ini masih ada di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru, Tribuners. Dan masalah ini juga menjadi catatan bagi PJ Wali Kota Pekanbaru karena memang pada saat PJ Wali Kota Pekanbaru baru menyambat beberapa minggu lalu, Tribuners, hal ini juga menjadi catatan dari Gubernur Riau, Tribuners, Samsuar, yang menyampaikan bahwa sektor persampahan menjadi satu fokus dalam upaya penanganan dalam program di Kota Pekanbaru, Tribuners. Apalagi memang PJ Wali Kota Pekanbaru, Mufrihun, sudah beberapa kali mendapat laporan dan aspirasi dari masyarakat terkait masih banyaknya tumpukan-tumpukan sampah di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru. Dan dirinya juga mengingatkan agar nantinya semua pihak bisa ikut kerjasama dalam upaya untuk menuntaskan permasalahan sampah ini, Tribuners. Dan deklarasi ini sendiri, Tribuners, memang bermula dari pembicaraan rapat bersama unsur Forkopimda dan juga sejumlah instansi terkait lainnya terkait kerjasama pemerintah Kota Pekanbaru bersama sejumlah instansi terkait dalam upaya menangani sampah di Kota Pekanbaru, Tribuners. Karena memang permasalahan sampah di Kota Pekanbaru saat ini masih cukup kompleks, Tribuners. Apalagi saat ini kedua operator dari anggota sampah yaitu PT GTJ dan juga PT Samhana Indah, Tribuners, dinilai masih belum optimal dalam untuk penganggota sampah. Begitu juga dengan anggota swadaya yang dikelola langsung oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru, Tribuners. Maka PJ Wali Kota Pekanbaru pun melakukan deklarasi pada hari Senin kemarin, Tribuners. Dan deklarasi ini dilakukan bersama semua pihak, Tribuners. Dan deklarasi bebas sampah ini, Tribuners juga tidak hanya dalam penanganan sampah, namun juga dalam untuk mengurangi sampah dilakukan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan kembali dengan cara daur ulang, Tribuners. Juga menjadi salah satu catatan dalam deklarasi yang berlangsung pada Senin kemarin, Tribuners. Jadi PJ Wali Kota dalam deklarasi tersebut menyampaikan dan mengajak semua pihak dari berbagai elemen masyarakat, baik semua unsur, Tribuners, agar bisa ikut berperan dalam mengurangi dampak permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Karena memang permasalahan sampah sampai saat ini juga masih belum tuntas dikarenakan ada beberapa permasalahan diantaranya angkutan sampah mandiri yang saat ini masih beroperasi di sejumlah wilayah Tribuners dan juga beberapa oknum masyarakat dan juga beberapa oknum angkutan mandiri membuat sampah sembarangan dan juga membuat sampah di luar jadwal sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Maka tadi dalam kesempatan tersebut, dalam deklarasi tersebut, PJ Wali Kota Pekanbaru, Muklihun, meminta masyarakat agar ikut andil untuk membuat sampah sesuai dengan jadwal yang ada dan juga kepada DLHK dan semua pihak nantinya bisa mencegah munculnya tumpukan sampah dari angkutan sampah mandiri dengan membuat sampah langsung ke tempat pembuangan sementara yang ada di sejumlah wilayah baik kelurahan maupun di kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan dirinya juga berharap nantinya masyarakat bisa ikut berperan nantinya Tribunus dalam mengurangi dampak tumpukan sampah dengan melakukan proses tawar ulang terhadap beberapa sampah yang bisa dilakukan tawar ulang. Begitu, meh, laporan dari Kota Pekanbaru. Terima kasih, Fernando, atas laporan Anda dan Tribunus. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Wali Kota Pekanbaru berikut tayangannya untuk Anda. Bagaimana kita sentuh ke masyarakat? Kalau kita tidak akan berhasil, orang-orang minta, siapa luangkan sampah. Karena sumber sampah itu di masyarakatnya sendiri. Jika luangkan sampah tidak tepat waktu. Dan jika disudahi luangkan sampah jam 9, dia masih buang jam 12. Jika sudahi luangkan jam 12, dia masih buang jam 4. Ini sehingga dia akan selesai. Maka kita minta kepada masyarakat ini juga nanti sama-sama mengajak masyarakat lainnya, mengajak lima buangnya. Banyak tiada luang jamat, sama-sama kita sepakat tinggal buangnya. Di mana lukus pembuangannya. Atau memiliki pihak ketiga yang menjemputkan jam berapa dijemput sampahnya. Ini, kalau disepakat saya rasa bisa berlindungan baru di sampah. Dengan pihak ketiga sendiri, bagaimana? Ya, ini kami juga nanti sore atau siang nanti kami... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!